DPD Partai Nasdem Kota Kediri menyembelih dua ekor sapi besar di akhir hari Tashrit. Hari ini seluruh pengurus, kader dan simpatisan partai berkumpul di kantor mereka di jalan Dr. Saharco, Mojoroto Kota Kediri. Hadi dalam perayaan Idul Adha yang digelas sederhana ini, Ketua DPD Partai Nasdem Adi Suwono bersama Regina Nadia Suwono yang langsung berbaur, mulai dari menyiapkan daging hingga memasak untuk disantam bersama-sama. Bukan hanya dinikmati sendiri, DPD Partai Nasdem juga berbagi momen kebahagiaan ini dengan masyarakat sekitar. Ya kita pada momentum Idul Adha ini, kami dan BPD dengan kebersamaan kepada semua pengurus, anggota tewan, pacalek, semuanya merayakan Idul Adha ini. Kita apresiasi, akhirnya kita berkorban dengan dua sapi sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahwa BPD ini juga memaksimalkan dalam momentum Idul Adha ini. Nantinya akan dibagi kemana aja? Nah dibagi pada semua pengurus, juga pada masyarakat umum, simpatisan, pada masyarakat yang memang membutuhkan dan memberikan untuk semaksimal mungkin. Sementara itu Regina Nadia Suwono mengaku cukup senang dengan rumah barunya ini. Suasana Nasdem menurut politisi muda tersebut terasa lebih hangat dan kompak. Makna berbagi dalam Idul Adha pun sangat terasa dalam momen ini. Ya ini jadi pertama kali kita merayakan Idul Adha bersama keluarga besar BPD Nasdem, Kota Kediri. Suasananya begitu hangat, kompak ya. Kita tadi meleh kurban sampai masak rawannya bareng-bareng, dimakan bersama-sama menunjukkan bahwa tidak ada sekat di antara pengurus, maupun calegnya, maupun fraksinya juga. Jadi ini berbawang semua jadi sabun, mulai membelah sampai makan bersama. Kita lakukan semua di BPD Kota Kediri. Kalau maknanya Jumlah Sabat Mbak Riri sendiri seperti apa sih? Maknanya bagi saya bagaimana kita terus diingatkan untuk saling berbagi ya. Karena manusia yang paling bermanfaat sebenarnya yang bisa bermanfaat bagi orang. Jadi itu pengingat buat kita semua jangan lupa untuk berbagi, tidak hanya waktu Idul Adha, tetapi terus setiap hari dijadikan nilai dalam kehidupan sehari-hari.